Halo Halo semua balik lagi dengan saya Ari di Arbor channel di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat billing pajak di subunit tepatnya PPH pasal 23 Oke kita langsung ke videonya pertama kita buka subunit pajak kemudian kita isikan NPP pajak kita terus paspor dan kode keamanan oke tepeti kawan kita login setelah login kita buka eh pajak penghasilan yang diatasnya paling awal terus kita rekam setelah kita rekam kita tentukan lulu tahun pajaknya terus masa pajaknya Hai kemudian kita masukkan NPP dari rekanan yang akan kita pajak selanjutnya namanya otomatis akan muncul Hai berikutnya teman-teman Hai klik berikutnya Hai Oke kemudian pilih Hai kode objek pajak Nah saya contohkan saja ombar spanduk jadi saya ketik saja cetak Hai jadi cetak kita pilih cetak Hai kemudian Ayo kita ketikan saja berapa jumlah penghasilan Bruto Hai saya contohkan seperti ini Ayo kita pilih berikutnya Hai nah disini hai 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 nama dokumen belum ada ya nomor dokumen jadi ini harus dibuat kita tambahkan saja Hai karena kalau tidak diisi tidak akan berhasil Oke kita tambahkan Hai pilih nama dokumen Hai jadi disini ada beberapa pilihan untuk Hai dokumennya Hai saya biasanya itu pilih Hai bukti pembayaran Hai atau mungkin teman-teman bisa pilih yang lainnya hai 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 ini saja saya contohkan seperti ini Hai pembayaran kemudian nomor dokumennya Hai nomor dokumen Hai tanggal dokumen Hai dikita isikan saja setelah sudah kita buat kita tambahkan Hai dan ini nomor dokumennya sudah ada nomor dokumen dan berikutnya Hai kemudian kita pilih Hai eh pengurus atau penandatangan Hai terpilih Hai sebagai pengurusnya penandatangan untuk pengurus dan nama pengurusnya dan centang Hai kalau kita sudah membuat kemudian simpan Hai ya jadi sudah sukses Hai jadi teman-teman jika ingin membuat billingnya eh cukup dengan Hai klik pajak penghasilan Hai kemudian cari Hai tetapi tahun dan bulan berapa pajak yang dibuat bingung pajaknya Hai kemudian cari hai 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 dan tonton bisa lihat ini yang sudah selesai dibuat Hai menonton sisa sorong ke samping hai 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 untuk membuat kode billing hai oke ik Hai muncul seperti ini Ayo kita buat saja contoh saya untuk spanduk hai 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 sukses oke jadi teman-teman yang ingin langsung cetak boleh klik cetak billing Hai dan Hai teman-teman bisa lihat hasilnya Hai untuk file-nya yang akan disimpan Hai oke dan berhasil Hai jadi sekian dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini salam sehat selalu Ciao